selamat pagi oke kita mulai saja kuliahnya ya mari kita ikuti materinya ini materi kita minggu yang lalu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian statistik dan penelitian dan sudah sedikit menyinggung tentang proses penelitian memang kita perlu menyinggung tentang penelitian karena statistik merupakan salah satu alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tapi khusus dalam analisa dan pengambilan keputusan nah disini juga kita telah membahas tentang manfaat statistik kemudian macam-macam statistik yang bisa kita gunakan dalam penelitian nah statistik itu ada dibagi dalam beberapa macam statistik nah pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam tentang materi macam-macam statistik ini ada teman-teman mahasiswa yang bertanya ini mata kuliah statistik atau statistika mungkin ada yang masih bingung berbedakah antara statistik dan statistika mari kita lihat pengetahuan statistik dan statistika nah statistik itu adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti contohnya statistik Liga Sepak Bola Indonesia sedangkan statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan pengolahan analisa dan penarikan kesimpulan atas data jadi sangat jelas disini ada perbedaan antara statistik dan statistika statistik itu adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti sedangkan statistika itu adalah ilmunya ilmunya tentang bagaimana pengumpulan pengolahan analisis dari data dan pengambilan keputusan nah seperti kita ketahui pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa statistika itu terbagi antara statistika deskriptif dan statistika inferensi nah statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data sedangkan statistika inferensi adalah metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi ada beberapa pengertian dari statistika deskriptif statistika deskriptif adalah cabang statistik yang menjabarkan menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif ada pula yang mengatakan bahwa statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum jadi statistika deskriptif dapat dibedakan dari statistika inferensia karena statistika deskriptif bertujuan untuk meringkah suatu gugus data bukan untuk menggunakan gugus data untuk mempelajari dan menarik kesimpulan pada populasi yang lebih besar statistik deskriptif hanya melakukan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi grafik garis maupun batang diagram lingkaran piktogram penjelasan dan variasi kelompok nah cara penyajian data ada beberapa cara penyajian data yang pertama adalah tabel yang terdiri dari tabel satu arah atau one way table yang kedua adalah tabulasi silang lebih dari satu arah atau two way table kemudian tabel distribusi frekuensi yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk grafik berikut ini kita akan menyaksikan video bagaimana kita dapat menggunakan penyajian data dengan grafik dalam mempaparkan suatu data dan membuat data itu lebih komunikatif dan menarik kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang disitu ada anak presiden sedang memimpin dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata mereka mau satu putar dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran saudara-saudara hampir semua survei mengatakan kita sudah satu putaran kalau Anda lihat pilkada DKI Jakarta menurut data survei secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei kalau kita lihat hasil putaran pertama memang Ahok dan Jarot itu memenangkan memimpin paling atas diikuti oleh Anis dan Sandiaga serta kemudian Agus dan Silviana tetapi yang terjadi adalah putaran kedua keadaan tersebut berbalik mengapa berbalik karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu Anis dan Ahaye seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara Anis dan Ahaye pada saat itu itu sebabnya kemudian pasangan lagi-lagi yang didukung oleh Presiden Jokowi yaitu Ahok dan Jarot harus kalah apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon Presiden dapat terpilih syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia yang saat ini sudah 38 provinsi setengah lebihnya adalah 20 provinsi dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya pada pemilu 2014 Joko Idodo memenangkan tujuh provinsi berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di tiga provinsi simak lagi hasil Pilpres 2019 Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan empat provinsi dan Prabowo berhasil unggul di enam provinsi logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera tapi pertarungan tidak sesederhana itu hasil survei memenunjukkan hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS kalau kita baca hasil survei ini maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah provinsi Sumatera ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki dua provinsi saat ini mereka telah memiliki empat provinsi baru totalnya enam provinsi dan empat provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024 Jokowi betul-betul unggul di Papua tak pernah kalah satu kalipun dalam kontestasinya nah sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan saya ingin mengambil contoh kasus pemilu Presiden Amerika di tahun 2016 semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak popular vote bisa dilihat di peta sebarannya tidak terlalu banyak tidak juga menumpuk ini menggambarkan kemenangan Hillary di suara terbanyak tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump nah sekarang kita lanjut ke data nah data ini sangat penting dalam statistika karena dalam statistik bahan dasarnya adalah data nah data itu kriterianya yaitu harus valid kemudian reliable dan objektif nah jika data itu tidak baik tidak memenuhi ketiga kriteria itu maka hasil analisis kita pun akan menjadi salah seperti ada yang mengatakan jika kita memasukkan sampah maka keluarnya juga adalah sampah nah mari kita tinjau lebih dalam apa itu data nah data adalah sekumpulan datum datum adalah bentuk singular atau bentuk tunggal dari data sebenarnya kurang tepat jika kita menyebut data-data karena data sendiri itu sudah jamak jadi tidak perlu diulang ya tidak perlu disebut data-data kita lanjutkan pengertian data saya ulangi data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan dirangkum dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan sedangkan variable adalah karakteristik data yang menjadi perhatian pada diagram tersebut kita melihat macam atau jenis-jenis data nah data menurut sifatnya terbagi atas data kuantitatif dan data kualitatif data kuantitatif terdiri dari data deskrit dan data kontinum data menurut skala pengukurannya terdiri dari data nominal ordinal interval dan rasio jenis data menurut pengumpulannya terbagi atas cross-sectional data dan time series data untuk pembahasan masing-masing jenis data baik pengertian maupun contohnya mari kita lihat pembahasan berikut macam-macam data penelitian adalah terbagi dari data kualitatif dan data kuantitatif nah kembali ke slide pertama jadi sedangkan data kualitatif itu terdiri dari data distrik dan data diskret dan data kontinum sedangkan data kontinum itu terdiri dari data ordinal interval dan rasio kita bahas satu-satu ya nah data kualitatif dan kuantitatif jadi data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat kata atau gambar seperti tampak pada slide sedangkan data kualitatif sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau di scoring biasanya juga disebut dengan istilah data kualitatif data kualitatif yang dikuantitatifkan jadi data kualitatif yang dikuantitatifkan data kualitatif yang di scoring kita ambilkan contoh misalnya seperti pada questionnaire penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa pertanyaan dosen dalam menyampaikan materi cukup komunikatif sehingga mahasiswa bisa mengikuti dan mengerti materi yang disampaikan kemudian option pilihannya adalah sangat tidak setuju setuju sangat setuju jadi setiap poin jawaban ditempelkan skor atau nilai misalnya kalau jawabannya sangat tidak setuju nilainya menjadi skor 1 kemudian setuju skornya 2 sangat setuju skornya 3 jadi begitu oke kita pindah ke slide berikut macam data penelitian data kuantitatif dan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu data diskret dan data kontinum data diskret adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang bukan mengukur jadi membilang bukan mengukur ingat ya ambilkan contoh jumlah meja ada 20 jumlah kursi ada 40 jadi ya jumlah meja ada 20 meja jumlah kursi ada sekian kursi jumlah orang ada 12 ada 12 orang dan sebagainya data ini sering juga disebut dengan kata data nominal data nominal biasanya diperoleh dari penelitian yang bersifat eksploratif atau survey data kontinum sedangkan data kontinum bentuk lain dari data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran jadi berbeda dengan data diskret atau data nominal kontinum adalah data pengukuran data kontinum dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu data ordinal data interval dan rasio data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk peringkat sehingga jarak satu data dengan yang lain mungkin tidak sama ambilkan contoh juara 1 juara 2 juara 3 eselon 1 eselon 2 eselon 3 data ordinal makin kecil angkanya maka semakin tinggi nilainya misalnya juara 1 lebih baik daripada juara 2 eselon 1 lebih tinggi dari eselon 3 oke bisa paham ya sampai disini masih sama-sama saya kan are you with me oke selanjutnya adalah data interval data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 pada data ini walaupun datanya 0 tetapi masih mempunyai nilai misalnya 0 derajat 0 derajat tetap ada hitungannya tetap ada nilainya dalam penelitian yang menggunakan skala liket data yang diperoleh adalah data interval namun data ini dapat dibuat menjadi data ordinal jadi bisa data interval menjadi data ordinal yang terakhir adalah data rasio data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai absolut jadi kalau data 0 berarti tidak ada apa-apanya hasil pengukuran panjang dalam meter berat dalam kilogram adalah contoh data rasio bila 0 meter maka tidak ada jarak atau tidak ada panjang misalnya bangunan A dan bangunan B berjarak 0 meter itu artinya dindingnya nempel dindingnya dempet paham ya oke untuk jenis data yang lain tidak bisa demikian oleh karena itu data yang paling teliti adalah data rasio nah sebelum kita lanjut ke materi berikut yaitu tentang populasi dan sampel enci ingin bertanya kepada teman-teman atau teman-teman tolong bantu jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan data kualitatif data kuantitatif siap enci saya jawab jadi dalam penelitian kuantitatif juga menggunakan data kualitatif contohnya data kualitatif misalnya teman-teman ingin memperoleh data dari mahasiswa baru dengan pertanyaan mengapa memilih kuliah di produk arsitektur ada yang menjawab karena memang sangat berminat di bidang arsitektur atau juga ada yang menjawab karena hobi menggambar dan waktu SMK jurusan menggambar atau ada juga yang menjawab karena dipaksa oleh orang tuanya karena ayahnya seorang arsitek atau ada juga yang bisa menjawab karena melihat di youtube ada materi ajar dari Enci Debi yang menarik dan sebagainya siap Enci saya akan menjawab perihal data kualitatif nah jadi semua jawaban responden yang kita catat itulah data kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif atau sebaliknya data kuantitatif pun dapat digunakan pada penelitian kualitatif ambilkan contoh misalnya akan meneliti pengaruh elemen atau furnitur seperti wastafel tempat sampah saklar atau sign tentang slogan menghemat listrik dan air terhadap perilaku green siswa di sekolah terkait penelitian tersebut tentu kita membutuhkan data jumlah siswa di mana sekolah yang akan kita teliti jumlah wastafel dan tempat sampah yang tersedia di sekolah-sekolah tersebut semua itu adalah data kuantitatif oke baik sekali terima kasih yang sudah menjawab tadi sebenar sekali jawabannya untuk teman-teman yang lain coba teman-teman yang lain juga pikirkan contoh yang lain apa data kuantitatif yang digunakan pada penelitian kualitatif atau sebaliknya data kualitatif digunakan pada penelitian kuantitatif oke kita lanjut pada slide berikut oke tolong bantu baca apa yang tertulis pada slide baik pengertian data data adalah catatan atas kumpulan fakta data merupakan bentuk jamak dari datum berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengapatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka kata-kata atau citra nah menurut Ari Kunto data didefinisikan sebagai semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi ada yang bisa menyampaikan pengertian data menurut ahli yang lain pendapat para ahli lain menyatakan data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dimana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka lambang atau sifat data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta angka grafik tabel gambar lambang kata huruf yang menyatakan suatu pemikiran objek serta kondisi dan situasi data adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari data adalah things known or assumed yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap data adalah suatu keterangan bukti atau fakta tentang sesuatu kenyataan yang masih mentah original yang belum diolah data adalah bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas fakta tindakan benda dan sebagainya terima kasih baik sekali jawabannya oke selanjutnya kita membahas tentang data menurut jenisnya ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif coba ada yang menjelaskan memberikan contoh apa itu data kualitatif dan data kuantitatif dipersilahkan saya pencik saya akan menjawab untuk data kuantitatif data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain contohnya harga buku itu berapa 45 ribu tidak mungkin beda dari mata orang lain berat badan juga seperti itu tinggi badan suhu tubuh dan sebagainya saya akan menjelaskan data kualitatif data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat atau bukan angka yang tidak dapat diukur besar kecilnya contoh jenis kelamin bahasa pekerjaan pengetahuan sikap pendapat dan sebagainya oke selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut sumbernya data menurut sumber pengambilannya data menurut kegunaannya terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder ada yang bisa bantu untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder data primer adalah data yang diusahakan atau didapat oleh peneliti pengumpulan data primer ini membutuhkan perancangan alat dan metode pengumpulan data data primer ini adalah data utama makanya disebut primer data ini yang nantinya akan menjawab permasalahan penelitian data sekunder adalah data yang didapat dari orang atau instansi lain data ini cenderung siap pakai artinya siap dianalisis dan diolah oleh peneliti misalnya data yang diperoleh dari kantor kelurahan tentang jumlah penduduk jenis pekerjaan pendapatan perkapita peta-peta atau penelitian penelitian terdahulu atau informasi yang diperoleh dari perpustakaan offline maupun online dan sebagainya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi jadi data primer dan data sekunder ini harus kita masukkan dalam proposal juga pada laporan penelitian ini dimasukkan pada bab 3 yaitu pada bab 3 sebelum teknik analisis data jadi sebelum poin teknik analisis data kita ada poin sebelumnya yaitu poin sumber data sumber data ini ada kita masukkan apa data-data primer yang akan kita cari apa data-data sekunder yang akan kita gunakan pada penelitian ini oke kita lanjut selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut waktu pengumpulannya oke ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu data menurut waktu pengumpulannya dipersilakan baik enci jadi data menurut pengumpulannya itu dibagi menjadi dua yaitu data berkala dan data lintas untuk data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk mengambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan sedangkan kertas lintang atau cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu oke selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut tingkat pengukurannya ayo teman yang lain bantu menjelaskan tentang hal ini data menurut tingkat pengukurannya data menurut tingkat pengukurannya itu ada data nominal data ordinal data interval dan data rasio data nominal adalah data yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta dan apabila menggunakan notasi angka hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif contoh jenis kulit hitam kuning putih suku daerah jawa madura bugis atau agama indianud islam kristen hindu dan sebagainya data ordinal data ordinal adalah pengukuran dimana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribu tertentu sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu ciri tertentu namun antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama contoh mengukur ranking kelas 1 2 3 atau status sosial kaya sederhana miskin data interval data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu dimana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama pada data ini tidak terdapat angka 0 mutlak contoh pada pengukuran suhu kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A 10 derajat celcius daerah B 15 derajat celcius dan daerah C 20 derajat celcius kita mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 5 derajat celcius lebih panas dibandingkan daerah A dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5 derajat celcius ini menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak tetap tetapi kita bisa mengatakan bahwa suhu daerah C 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A artinya tidak bisa jadi kelipatan kenapa? karena dalam derajat celcius tidak memiliki 0 absolut titik 0 nya pada 0 derajat celcius bukan artinya tidak ada suhu sama sekali data rasio data rasio adalah data pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama dengan demikian data rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat atau precise contoh umur manusia ukuran timbangan berat badan tinggi pohon tinggi badan manusia jarak panjang barang nilai ujian dan sebagainya terima kasih yang sudah menjawab saya kira penjelasannya sangat jelas teman-teman yang lain juga bisa paham ya sampai disini bisa paham sekarang kita akan membahas tentang populasi dan sampel populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena jadi populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda lain yang ada di alam semesta ini seperti nampak pada slide adalah populasi rumah dalam perumahan populasi juga bukan sekedar jumlah objek atau subjek yang akan dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek dan subjek penelitian tersebut sampai disitu bisa paham nah lanjut apakah yang dimaksud dengan sampel sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi contohnya populasi seluruh mahasiswa di unima sampelnya adalah mahasiswa semester 8 fakultas teknik seperti nampak pada slide adalah populasi rumah dalam perumahan sampel-sampel adalah beberapa rumah oke sekarang saya ambilkan contoh misalnya rekan mahasiswa akan meneliti tentang generasi milenial sekarang kan lagi ngetrend generasi milenial yang telah menikah tentang kebutuhannya akan ruang keluarga jadi objek adalah generasi milenial yang telah menikah subjek penelitiannya adalah kebutuhan akan ruang keluarga pada rumah mereka jadi dalam konteks populasi bukan hanya generasi milenial sebagai objek penelitian dan kebutuhan ruang keluarga sebagai subjek penelitian namun seluruh karakteristik atau sifat dari objek dan subjek yang akan diteliti itu termasuk dalam populasi dalam arti bahwa orang-orang yang termasuk dalam generasi milenial itu memiliki karakteristik seperti misalnya memiliki pekerjaan yang bisa di remote dari rumah tinggal di kota atau di suburban berpendidikan minimal S2 tidak bisa lepas dari gadget berpemikiran luas hobi cara bergaul dan sebagainya sedangkan ruang keluarga bervariasi dari segi luas tatal letak furniture dan lain sebagainya ambilkan contoh lain seperti nampak pada gambar adalah gambar gali dan ratna saat pandemi corona melanda tiba-tiba gali sakit dengan gejala panas tinggi hingga 40 derajat celsius ratna mengantarkan gali ke dokter dan dokter menyarankan gali untuk pergi ke laboratorium nah di laboratorium gali akan diambil sampel darahnya untuk diperiksa apakah gali terinfeksi virus covid-19 dimana seluruh darah yang ada dalam tubuh gali adalah populasi jadi dalam dunia kedokteran satu orang dapat bertindak sebagai populasi darah yang ada pada setiap orang adalah populasi kalau akan diperiksa cukup diambil sebagian darah yang berupa sampel kemudian data yang diteliti adalah sampel darah tersebut selanjutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki oleh orang tersebut paham ya teknik sampeling nah apakah sampeling itu sampeling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel maka kita mampu menggeneralisir sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi teknik sampeling adalah teknik pengambilan sampel yaitu untuk menentukan sampel dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampeling yang bisa digunakan secara skematis nampak pada bagan di slide bisa tampak ya bagan tersebut dikutip dari buku Proh Sugiono pada bagan tersebut nampak bahwa teknik sampeling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu probability sampling dan non-probability sampling probability sampling meliputi simple random sampling proportionate stratified random sampling disproportionate stratified random sampling dan cluster sampling kemudian non-probability sampling terdiri dari sampling sistematis sampling kuota sampling incidental purposive sampling sampling jenuh kemudian terakhir adalah snowball sampling nah teknik probability sampling yang sudah disampaikan tadi jadi probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memiliki peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel unsur populasi yang terpilih menjambi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti nah sekarang kita bahas satu persatu ya teknik pengambilan sampel ini dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhitungkan strata yang ada dalam populasi itu cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen atau sama saja hampir sama semua anggota populasi pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak dan sebagainya ambilkan contoh populasi kancing baju diambil secara acak beberapa kancing sebagai sampel seperti tampak pada slide bisa dipahami nah pengambilan sampel secara acak atau random dapat dilakukan dengan bilangan random komputer aplikasi pada handphone android untuk undian jika tidak menggunakan aplikasi atau secara manual bila pengambilan dilakukan dengan undian maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan anggota populasi jika menggunakan aplikasi di handphone seperti yang akan kita saksikan nanti maka kita harus memasukkan nama-nama anggota populasi perlu diingat jika nomor sudah keluar harus tetap dikembalikan agar peluangnya tetap sama jika yang telah diambil keluar atau muncul lagi nomornya dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi peluang akan menjadi lebih besar jika nomor yang telah muncul tidak dikembalikan lagi seperti contoh pada arisan kalau teman-teman ikut arisan itu juga cara pengambilan sampel dengan acak yuk kita lihat videonya siapa yang dapat arisan siapa ya wah ternyata yang dapat arisan ibu Andre dan ibu Christian nah itu juga cara pengambilan sampel secara acak atau secara random nah seperti nampak pada slide adalah populasi rumah dalam perumahan dan sampelnya adalah beberapa rumah dengan tipe tertentu atau bebas yang diambil secara acak oke keren banget ya pemandangan rumahnya nah sekarang kita masuk pada proportionate stratified random sampling jadi teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berserata secara proporsional jadi berseratanya proporsional misalnya satu kompleks perumahan yang besar misalnya Citralen mempunyai tipe-tipe rumah yang berserata baik ditinjau dari kualitas bahan bangunan hingga desain rumah dan kualitas furniture yang disediakan di dalam rumah yang dijual jadi proporsi rumah jumlah jadi proporsi jumlah sampel yang diambil sesuai dengan jumlah rumah masing-masing serata atau tingkatan harganya ya jadi diambil secara random tetapi proporsional misalnya tipe rumah yang akan dibangun atau yang akan dijual di Citralen Talasa City adalah tipe Alexandrite di kluster Blue Aqua dengan harga 4 miliar terdapat 45 rumah kemudian tipe kaldera misalnya harganya 3 miliar terdapat 30 rumah kemudian pada gambar adalah tipe Everest A dengan harga 2 miliar terdapat 100 rumah dan pada gambar B Everest B dengan harga 1 miliar terdapat 300 rumah harga 1 amp jadi jumlah sampel yang diambil meliputi serata atau tingkatan harga tersebut bisa paham ya atau agak bingung nanti bisa bertanya di kolom komentar youtube ini ya nah sedangkan yang ketiga tadi sudah 1-2 sekarang yang ketiga yaitu teknik disproportionate stratified random sampling teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berserata tetapi kurang proporsional ambilkan contoh apa ya ya misalnya dosen di prodi arsitektur unima 1 dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala 4 dosen dengan jabatan fungsional lektor dan 17 dosen lainnya dengan jabatan fungsional asisten ahli jadi 1 dosen lektor kepala dan 4 dosen lektor semuanya diambil sebagai sampel karena kedua kelompok ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli nah ambilkan contoh ambilkan contoh misalnya rekan mahasiswa akan meneliti tentang rumah atau something about house di perumahan Citra Grand Semarang ada beberapa tipe rumah ada tipe rumah tipe terakota ada tipe greenstone ada tipe riverside tipe golden wood yellow leaf jadi unit terakota 600 unit kemudian unit greenstone 300 unit dan unit riverside 100 unit golden wood 4 unit dan unit yellow leaf 3 unit maka 3 unit yellow leaf dan 4 unit golden wood semua diambil sebagai sampel karena kedua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok reterakota dan kelompok greenstone nah sejauh ini bisa paham oke mudah kan ayo kita lanjut ke pembahasan berikut ya sekarang sudah ke bagian keempat 4 adalah cluster sampling atau area sampling teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas misalnya penduduk suatu negara provinsi atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai negara sampai ke wilayah terkecil kabupaten setelah terpilih sampel daerah dari yang terbesar sampai yang terkecil barulah kita mengambil sampel secara acak nah seperti pada gambar teknik sampel daerah ini sering digunakan melalui dua tahapan tahapan pertama coba perhatikan pada gambar tahapan pertama adalah menentukan sampel daerah atau dan tahap sampel sampel yang ada pada daerah daerah itu secara sampling juga coba bisa perhatikan ya tahap pertama adalah sampel daerah kemudian tahap kedua juga dipilih secara random pada sampel individu nah saya ambilkan contoh yang lain misalnya teman-teman akan meneliti tentang pengaruh gender dalam menentukan desain rumah tinggal pada keluarga muda di Indonesia menarik kan judulnya nah mengambil populasi 35 provinsi sebagai populasinya sampelnya dipilih secara acak dengan mengambil 20 provinsi jadi secara random dipilih 20 provinsi pengambilan 20 provinsi tersebut diambil secara acak tetapi perlu juga diingat bahwa 20 provinsi di Indonesia itu berserata atau tidak sama pada 20 provinsi tersebut pada 20 provinsi tersebut diambil sampelnya dengan cara stratified random sampling kan pada 20 provinsi tersebut ada yang penduduknya padat ada yang tidak padat bahkan ada yang sangat jarang penduduknya karakteristik seperti ini harus diperhatikan dalam pengambilan sampel menurut serata populasi yang ditetapkan jadi dalam pengambilan sampelnya peneliti melakukan dua tahapan ya kan paham ya kita lanjut sekarang kita sudah tiba pada bagian kedua yaitu non probability non probability sampling itu terdiri sistematik sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi kemudian kuota sampling penentuan sampling sesuai kuota atau jatah yang diinginkan kemudian ada accidental atau kebetulan penentuan sampling sampel berdasarkan kebetulan saja kemudian purposive sampling atau sampel yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu berikutnya adalah sampel jenuh jadi semua anggota populasi dijadikan sampel kemudian snowball sampling yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya sedikit kemudian sampel disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel mungkin teman-teman mahasiswa tahu tentang MLM seperti itulah kita bahas satu persatu mulai dengan sampling sistematis sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut misalnya anggota populasi terdiri dari 100 bangunan rumah dari semua rumah diberi nomor 1 sampai 100 pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja atau nomor genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu misalnya kelipatan 2 kelipatan 5 jadi yang diambil sebagai sampel misalnya kelipatan 5 misalnya 5 10 15 20 dan seterusnya nah kita lihat pada video berikut jadi itu rumah nomor 5 dijadikan sampel kemudian rumah nomor 10 rumah nomor 15 diambil jadi sampel rumah 20 rumah nomor 20 rumah nomor 25 dan rumah nomor 30 ini videonya saya ambil di youtube rumah berumahan di Semarang saya lupa namanya apa ini atau pada gambar ini juga adalah diambil 2 4 6 8 dan seterusnya nah sekarang yang kedua adalah sampling kuota sampling sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota jumlah atau kuota yang diinginkan sebagai contoh teman-teman akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan mendirikan bangunan atau urusan izin mendirikan bangunan jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang kalau pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut maka penelitian dipandang belum selesai bila pengumpulan data dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 5 anggota pengumpul data maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau 5 orang terus harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel yang ketiga adalah sampling incidental sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau incidental bertemu peneliti dan digunakan sebagai sampel jika dinilai objek yang ditemui cocok sebagai sumber data nah sekarang yang keempat adalah purposive sampling purposive sampling purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian penelitian yang tidak melakukan generalisasi ambilkan contoh misalnya teman-teman akan meneliti al kulturasi bentuk arsitektur rumah orang Bali yang bertransmigrasi di Bolo Amongondo sampel yang diambil adalah rumah dari perumahan orang Bali yang dulu ikut transmigrasi di Bolo Amongondo jadi walaupun rumah itu milik orang Bali tetapi pemiliknya pindah ke Bolo Amongondo bukan karena ikut transmigrasi maka rumah tersebut tidak diambil sebagai sampel paham ya bisa ngikuti ya yang kelima adalah sampling jenuh atau sensus sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 50 unit alasan lain menggunakan teknik sampling jenuh adalah karena peneliti ingin mengembuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil jadi semua anggota populasi dijadikan sampel istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus rekan-rekan tahu kan kalau sensus penduduk sensus pertanian sudah cukup familiar kan istilahnya jadi istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel nah ambilkan contoh penelitian dari Bapak Jupri Toding mahasiswa Paskasarjana Universum Ratulangi Arsitektur S2 yang meneliti rumah lanting yaitu rumah rakit tradisional dengan posisi rakit mengapung dan hilir mudik di sepanjang sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan nah akhir dekade-dekade terakhir ini kebudaya lanting sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga jumlah lanting hanya rumah lanting hanya terbasat kurang dari 30 rumah maka semua rumah lanting dijadikan sampel oleh Bapak Jupri nah penelitian ini sangat menarik yang kenam adalah teknik snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar seperti tampak pada slide gambar bola salju dalam genggaman jika digelindingkan akan menjadi bola salju yang sangat besar dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih banyak mengetahui tentang data yang dibutuhkan lebih lengkap dari dua orang pertama yang dipilih tadi begitu seterusnya sehingga jumlah sampel menjadi semakin banyak ibarat bola salju yang digelindingkan yang lama-lama makin besar selanjutnya berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian dan kesalahan yang dikehendaki tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki tergantung pada cukup tidaknya atau representatif tidaknya sampel yang kita ambil sumber dana waktu dan tenaga yang tersedia tampak pada slide adalah tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael sumber buku Sugiyono jadi untuk N itu adalah jumlah populasi sedangkan 1% 5% dan 10% itu adalah tinggal tingkat kesalahan dan S itu adalah sampel nah contohnya jika jumlah populasi terdapat 100 anggota populasi maka untuk sampel dengan taraf kesalahan 1% jumlah sampelnya adalah 87 sampel untuk taraf kesalahan 10% maka sampel yang diambil adalah 73 sampel menentukan sampel juga bisa menggunakan nomogram herikring seperti tampak pada gambar demikian perkulian hari ini sampai ketemu minggu depan selamat pagi silakan buka kamera kita absen dulu oke saya screenshot ya 1 2 3 terima 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 terima